Warga Disa Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubraya, Rabu Sore dikejutkan dengan seekor buaya sungai yang menyerang warga. Korban adalah seorang bocah berusia 9 tahun yang saat itu sedang mandi di sungai bersama orang tuanya. Menurut keterangan orang tua korban, buaya tiba-tiba menyerang dan membawa korban ke dalam air. Beruntung ayah korban mengetahui kejadian itu dan langsung melakukan penyelamatan dengan menarik korban yang sudah ditarik hewan buas itu ke dalam air. Korban akhirnya bisa diselamatkan namun akibat gigitan reptil ini korban mengalami luka cukup serius di bagian paha dan punggung sehingga harus dirawat. Dia tidak nimbul, nyelam dia pas anak saya nyelam pertama timbul, nyelam kedua itu diselamkan dia. Pas bapaknya lihat kan kaki dengan tangannya terangkat, nah itu ditangkap bapaknya. Akibat kejadian ini membuat warga ketakutan dan khawatir untuk mandi di sungai padahal sebelumnya warga sudah terbiasa mandi di sungai tersebut. Kami selaku warga daerah RT 001 RW 10 Dusung Garuda, semenjak kejadian waktu malam kemarin si Hafiz, kami sebagai orang tua merasa takut sekali dan merasa was-was. Karena anak-anak kami pun kadang-kadang setiap sore mandi di sungai, setelah mendengar berita kejadian ada salah satu anak di sini, maka kami sebagai orang tua merasa was-was sekali. Kepolisian Sungai Kakap yang mengetahui kejadian ini langsung datang ke lokasi kejadian. Demi keamanan, polisi mengimbau warga untuk tidak lagi mandi di sungai. Jadi untuk dari posek sungai Kakap, mengimbau kepada masyarakat, terutama anak-anaknya yang mandi di tepi sungai ini tidak usah masuk ke dalam sungai. Jadi tolong mengimbau kepada masyarakat yang punya anak kecil-kecil, jangan sampai masuk ke sungai. Warga menceritakan sebenarnya keberadaan buaya di area sungai tersebut sudah lama diketahui. Namun sejauh ini buaya tersebut tidak pernah membahayakan warga. Akibat kejadian ini, warga berharap pihak berwenang segera melakukan tindakan dengan menangkap hewan liar yang sudah dinilai agresif itu. Terima kasih telah menonton!